Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan ibu di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Seperti biasa, bagi kalian yang baru bergabung di mata pelajaran ibu, atau kalian yang ketinggalan mata pelajaran, silahkan bisa dicek di playlist, di sana sudah ada kumpulan semua bab yang bisa kalian pelajari. Untuk link-nya, nanti ibu akan simpan di atas. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari bab empat, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bineka Tunggal Ika. Sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena terlahir dan hidup di Indonesia. Kita adalah sebuah bangsa besar yang sangat beragam. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan anak yang sehat, cerdas, kreatif, dan terampil. Indonesia yang maju, mandiri, dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain di dunia merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kalian sebagai pelajar harus terus mengasah kreatifitas dan keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki adalah keterampilan bernegara. Keterampilan bernegara salah satunya diwujudkan dalam bentuk perilaku, yaitu menghargai dan menghormati terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Makna Bhinneka Tunggal Ika Sejarah tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak akan terlepas dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia merupakan moto atau semboyan bangsa Indonesia. Dalam buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Berdenggara pada tahun 2012, halaman 196, di mana dalam buku tersebut mengutip pendapat Subandi Sigit menyatakan bahwa ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit. Kitab tersebut ditulis dalam bahasa Jawa kuno yang jika diartikan secara harpiah mengandung arti Bhinneka, yaitu artinya beragam, Tunggal memiliki arti satu, Ika memiliki arti itu, yaitu beragam satu itu. Meskipun Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu artinya bahwa Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama, maupun keseluruhannya, itu merupakan suatu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti hidup saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hal tersebut harus dilakukan tanpa memandang suku, agama, bangsa, adat istiadat, warna kulit, dan lainnya. Tanpa adanya kesadaran, sikap, dan perilaku untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, pasti akan terjadi perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pada dasarnya, setiap orang hanya akan mementingkan diri dan daerahnya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Apakah kalian tahu Indonesia memiliki kepulauan sekitar 17.580 pulau? Luas wilayahnya mencapai 5,193 juta kilometer dengan jumlah penduduk kurang lebih 228 juta jiwa. Tentunya itu merupakan jumlah yang tidak sedikit. Hal itulah yang mempertegas bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku, ras, bangsa, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara kita. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia tentunya sudah menjadi ketetapan dari yang maha kuasa. Keberagaman merupakan anugerah yang patut kita syukuri karena sebetulnya memang tidak mudah mengelola keberagaman di Indonesia. Yang mana sudah seharusnya pemerintah baik warga negara Indonesia harus saling mendorong satu sama lain. Keberagaman masyarakat Indonesia tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam maupun dari luar masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Karena secara umum keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Hal yang pertama yaitu dari letak strategis Indonesia. Letak strategis wilayah Indonesia ini sangat mempengaruhi. Coba kalian amati letak geografi Indonesia dalam peta dunia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudera Pasifik dan samudera Indonesia, serta dua benua Asia dan Australia. Itu tentunya mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia, mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Sampai di sini kalian tentu sudah mengertikan mengapa bangsa Indonesia itu sangat beragam. Nah, itu salah satu penyebabnya karena letak wilayah Indonesia yang sangat strategis. Untuk keluar masuknya, orang-orang dari bangsa lain. Kemudian faktor yang kedua dari keadaan geografis. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hal ini menyebabkan setiap masyarakat di setiap pulau mengembangkan budaya mereka masing-masing. Sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini yang mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Faktor yang ketiga yaitu perbedaan kondisi iklim. Kondisi alam yang berbeda-beda seperti pada daerah pantai, daerah pegunungan, daerah subur, daerah padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Hal tersebut juga tentunya menyebabkan perbedaan kondisi kekayaan alam. Tanaman yang tumbuh, hewan yang hidup di sekitar tentunya berbeda. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Seperti perbedaan bentuk rumah, perbedaan mata pencaharian, perbedaan makanan, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Faktor yang keempat yaitu sikap terbuka masyarakat Indonesia. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang lain atau orang asing dan budaya lain, seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budayanya sendiri. Faktor tersebut juga yang menyebabkan perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Selain itu, kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga sangat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat kita mudah berhubungan dengan masyarakat yang lainnya, baik berhubungan dengan masyarakat luar maupun berhubungan dengan masyarakat dalam. Begitupun sebaliknya, sarana yang terbatas juga sebetulnya menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian, menurut Hildred Gates, lebih dari 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia. Pendapat lain, menurut Sivan Wallenhoven, Indonesia memiliki sekitar 316 suku bangsa. Dan menurut pendapat EME Jaspan, Indonesia terdiri atas 366 suku bangsa. Selain itu, di dalam kebudayaan juga terdapat unsur-unsur universal seperti sistem mata pencarian, sistem teknologi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras, hal ini yang menyebabkan mereka memiliki perbedaan bentuk fisik seperti warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Selanjutnya, pentingnya memahami keberagaman di Indonesia. Sebelum dilanjut ke pembahasan, Ibu mau bertanya dulu, pernahkah kalian berpergian ke pulau-pulau atau daerah lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Jika pernah, coba ceritakan pengalaman kalian ketika berkunjung ke pulau lain atau ke daerah lain yang berbeda dengan tempat tinggal kalian saat ini. Jika salah satu di antara kalian tidak pernah pergi atau berkunjung ke daerah lain, coba kalian ceritakan saja daerah kalian berdasarkan adat istiadat, kebiasaan di daerah kalian tersebut. Setelah ditulis, nanti kalian bisa menceritakannya kepada teman-teman yang lainnya. Setelah kalian mengetahui keragaman masyarakat Indonesia yang memiliki suku bangsa, ras, agama, dan budaya yang berbeda ini, hendaknya jangan dijadikan sebagai pembeda, tetapi kita harus menjadikannya sebagai kekayaan, yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Tentunya dengan sikap saling menghormati budaya perlu dikembangkan agar kebudayaan kita tetap lestari, tidak terkena arus negatif yang datang dari luar. Melestarikan budaya nasional harus didasari dengan rasa kesadaran yang tinggi, tanpa adanya paksaan, dan harus dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan. Selanjutnya mengenai toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Toleransi merupakan sikap terbuka, menghormati, dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama. Dengan adanya toleransi terhadap keberagaman norma, tatanan masyarakat menjadi tertib dan damai. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam ini dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleran ini memiliki arti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejatinya didasarkan pada sikap hormat terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap individu mengaplikasikan toleransi terhadap individu lainnya, sehingga bangsa Indonesia yang beragam ini menjadi bangsa yang satu dan utuh. Di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Tiap suku dan ras memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita atau kita lebih buruk dari orang lain. Baik dan buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena perbedaan warna kulit, rupa wajah, dan bentuk tubuh, melainkan karena baik dan buruknya dalam berperilaku. Oleh karena itu, sebaiknya kita berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut. Keberagaman antar golongan harus disikapi dengan bijaksana karena jika tidak dapat menimbulkan kesenjangan. Seperti perbedaan suku dan ras antar manusia yang satu dengan manusia yang lain, hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Itu artinya kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain, maka dari itu marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Setelah kalian mempelajari keberagaman suku, ras, antar golongan dalam bingkai bhinneka tunggal ika, apa pengetahuan yang kalian peroleh dalam pembelajaran hari ini, apa manfaat pembelajaran ini, apa sikap yang patut diteladani, dan apa perilaku tindak lanjut yang akan kalian lakukan. Coba kalian ungkapkan dan tuliskan di dalam buku masing-masing pendapat kalian tersebut. Nah itu saja materi pembelajaran hari ini yang bisa ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan atau ada yang tidak dimengerti dalam materi pembelajaran hari ini, silakan tulis pertanyaan kalian di dalam kolom komentar. Nanti ibu akan menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.